Intro Halo selamat siang ada yang bisa saya bantu Saya mau beli rumah baru yang besar dan mewah Yang bagus deh pokoknya saya banyak kok uangnya Oke Kalau saya cari rumah yang nyaman dan cukup untuk keluarga saya pak Oke saya punya beberapa rekomendasi yang bisa kakak lihat disini Aduh gak ada yang lebih bagus Saya gak tertarik Sebenernya saya masih punya satu lagi rekomendasi buat kakak Tetapi sayangnya rumah itu tidak dijual Loh kenapa pak? Apabila kakak ingin mengetahui alasannya Mari kita ke ibadah Little Warrior Shalom Little Warrior Wah Kak Frina seneng banget bisa ketemu lagi sama adik-adik Walaupun secara online Kak Frina mau ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri dulu Adik-adik yang di rumah harus semangat muji Tuhan yang hari ini ya Yang mau sama-sama katakan amin Yuk kita mau puji Tuhan yuk Kita mau jalan-jalan sama Tuhan Yesus Jangan lupa kerakannya ya Setiap ada kata jalan kita pindah ke jalannya Yuk kita siap-siap kesana dulu ya Jangan serta Yesus balik Jalan sertanya setiap hari balik Jangan serta Yesus Serta Yesus selamanya dari awal Jangan serta Yesus Jangan serta Yesus Setiap setiap hari jalan sertanya setiap hari jalan serta Yesus Jangan serta Yesus selamanya dari awal ya Jangan serta Yesus jalan sertanya setiap hari jalan serta Yesus selamanya jalan-jalan suka Jangan serta Yesus Jangan serta Yesus selamanya jalan-jalan suka jalan-jalan suka jalan-jalan luka jalan sertanya setiap hari jalanستan Yesus selamanya jalan-jalan suka seven-jalan suka jalan-jalan suka jalan Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, sekali lagi, serta Yesus selamanya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, yang masih semangat puji Tuhan katakan Haleluya, kita mau puji Tuhan, kita mau daki-daki ke atas gunung, kita mau turun-turun ke lembah, tapi kita percaya Tuhan Yesus selalu ada, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Pakai gerangannya jangan lupa ya adik-adik ya, semuanya jalan di tempat dulu, dari bawah ya, yuk kita mulai Sekali lagi ya Di mana lagi? Di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, katakan disuka kau ada, disuka kau ada, itu kau pun kau ada, karena Allah Yesus Kita daki-daki lagi ya Daki-daki, daki-daki, daki kunjung yang tinggi, turun-turun, pulanglah yang dalam, melintasi padang rumput hijau mempertahkanku Kembali lagi, adik-adik sendiri ya Daki-daki, ya Daki-daki, ya Turun Daki-daki, ya Turun Terima kasih Kau ada di kiri, kau ada di atas, di bawah, kau ada di sungai, di sungai, kau ada di ruka pun kau ada Karena Allah, Yesus, kau ada di sungai, 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 kau Haleluya puji Tuhan little warrior Wah aku lihat masih semangat nih muji Tuhannya ya Kita gas aja ya kita muji Tuhan lebih semangat lagi ya Oke adik-adik langsung aja Siapkan bahagia hari ini lambaikan tangan bilang aku kak Aku bahagia banget hari ini Haleluya Sama-sama ya kita nyanyikan pujian ini Hari ini kurasa bahagia Hari ini kurasa bahagia Berkumpul bersama saudara seiman Walaupun online pasti Tuhan hadir Tuhan Yesus telah satukan kita Tanpa memandang di antara kita Berganteng tangan ya online Berganteng tangan dalam kasih dalam satu hati Berjalan dalam terang kasih Tuhan Tunjuk ya secara online Tunjuk layar Kau sahabatku Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Nah adik-adik Nah adik-adik tadi ada kata-kata nih berganteng tangan dalam satu kasih Terus kau sahabatku kau saudaraku Walaupun online Walaupun online Ayo adik-adik aku ajak bangkit berdiri Terus abis itu imankan ya adik-adik Kalau kalian tuh lagi tergenggam temen kalian Wah sweet banget Terus kalian bergerak sama-sama Tunjuk temen-temen yang di layar Aku percaya Tuhan pasti hadir Amin adik-adik Yuk sama-sama katakan hari ini ku rasa bahagia Hari ini ku rasa bahagia Berhubung bersama saudara seiman Katakan Tuhan Yesus Tuhan Yesus telah satukan kita Tanpa memandang di antara kita Berganteng tangan secara online ya Berganteng tangan dalam kasih dalam satu hati Berjalan dalam terang kasih Tuhan Tunjuk, tunjuk ke layar ya adik-adik Kau, kau, kau sahabatku Kau, kau, kau saudaraku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Sekali lagi ya Engkau, kau, kau sahabatku Kau, kau, kau saudaraku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Tidak ada yang dapat memisahkan kita Oh, kau, 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 kau sahabatku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Haleluya Nah, jadi kita semua bersahabat Kita semua bersaudara Walaupun online aku percaya Adik-adik pasti ngerasain nih Genggaman temannya masing-masing Gak apa-apa ya Jangan sedih adik-adik terus berdoa Supaya kita bisa onsite lagi Asik Yuk adik-adik Kita mau dengerin firman Tuhan Nah, kali ini Kak Bella mau ajarin lagu baru Wah, lagu barunya apa tuh Kak? Lagunya bahasa Inggris Dan Kak Bella percaya Teman-teman jauh lebih pintar Bahasa Inggrisnya daripada Kak Bella ya Nah, lagunya ini bagus banget Tentang my favorite hiding place Tempat favorit kita Dimana sih adik-adik? Ya, dimana adik-adik tempat favorit kita? Yuk adik-adik Sama-sama ya Kita imani bahwa tempat favorit kita itu adalah hadirat Tuhan Meski kita gak bisa ke gereja saat-saat ini Tapi hadirat Tuhan ada di rumahmu Hadirat Tuhan bersamamu dan orang tuamu di rumah Amin adik-adik Yuk kita sama-sama ya Belajar lagu ini You are here Night full of sins You are here Nyanyikan dan sampaikan Lord You are my favorite hiding place When I do the right Di saat aku benar When I do the right Tuhan sayang You love me Lord 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 You are my favorite hiding place I love you I love you I love you Jesus More than anything I have More than anything I want Forever I will worship you Cause you love me verse You've died for me on the cross You welcome me as I am Mean everything for me I love you Lord Belajar ya adik-adik Lagu ini bagus banget adik-adik ya Yuk Belajar ya adik-adik Sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal On the mountain On the mountain On the mountain top You are here Night full of sins You are here Angkat tanganmu Lord You are my favorite hiding place When I do the right You still love me When I do the right You love me Meskipun kami pun salah Tuhan When I do the wrong You still love me Lord You are my favorite hiding place Pagil Yesud I love you Jesus More than anything I have More than anything I want Forever I will worship you God you love me God you love me God you love me boat me On the cross You welcome me As I am You want me And I am You are my favorite hiding place And I love you 천� You are my favorite hiding place Long about my 정도로 When I do the right I will worship you Lord Terima kasih atas dukungan Anda. You did for me on the cross, You welcomed me as I am, You win everything for me, I love you Lord. Lagu ini bagus adik-adik, dimana kita bilang sama Tuhan, Tuhan I love you. Tuhan kami sayang sama Tuhan, kami tahu tempat terhindar kami, rumah kami itu bersama dengan Tuhan. My favorite hiding place bersama dengan Tuhan. Yuk adik-adik mari nyatakan ini, I love you Jesus. I love you Jesus, more than anything I have, more than anything I want, forever I will worship you. Cause you loved me first, You did for me on the cross, You welcomed me as I am, You win everything for me, I love you Jesus. More than anything I have, more than anything I want, forever I will worship you. Cause you loved me first, You did for me on the cross, You welcomed me as I am, You win everything for me, I love you Jesus. Lord, more than anything I have, more than anything I want, more than anything I want, forever I will worship you. Cause you loved me first, You did for me on the cross, You welcomed me as I am, You win everything for me, I love you Lord. Katakan I love you, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord. Yes Tuhan, I love you Lord, I love you Lord, lagu yang indah Tuhan, biar kami terus mencintai Tuhan, biar kami terus tinggal dalam tempat yang manis bersama dengan Tuhan, dimana rumah kami, rumah kami adalah bersama dengan engkau, rumah kami adalah bersama dengan Bapak Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kami anak-anakmu Tuhan. Tuhan, pada hari ini Little Warrior akan dengarkan isi hatimu, akan mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan beracara atas mereka, jamah dari yang balita, batita, bahkan sampai tunas, madia, semuanya tidak terkecuali semua di jamah sama Tuhan, semua mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Gak ada yang sambil main handphone, gak ada yang sibuk kiri kanan, tapi sama-sama kami mau dengar-dengaran dari kakak sekolah minggu yang akan nyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan pada hari ini, kami tutup bungkus semuanya ke dalam tanganmu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, wah senang banget ya bisa ibadah sama-sama di minggu yang luar biasa ini. Kak Bella percaya sama tujuan penyembahan tadi, adik-adik excited, adik-adik senang, adik-adik bersuka cita di dalam Tuhan, ada hadirat Tuhan turun di rumah masing-masing, dan kalian kali ini semangat banget pasti dengerin firman Tuhan, amin adik-adik. Nah ini bukan sekedar firman Tuhan, tapi kak Bella berdoa biar ini isi hati Tuhan. Selalu dengar firman yuk sama-sama, kita bersatu dalam doa yuk adik-adik, dipet tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapak di dalam surga saat ini kami mengucap syukur karena engkau baik, kami masih bisa ibadah Little Warrior melalui Youtube Gabita Jendulan kami bersyukur Tuhan, dan biar sungguh sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan, berbicara lah buat setiap kami, berbicara lah buat setiap anak-anakmu, karena kami percaya firman Tuhan tidak membatasi umur, meskipun mereka masih kecil, masih remaja, dan masih muda, tapi biar sungguh sejak kecil mereka punya pengenalan yang dalam akan firman Tuhan, punya pengenalan yang peka akan Tuhan. Sungguh-sungguh kenal siapa pribadi Tuhan, sehingga kelak nanti Tuhan. Mereka akan tumbuh dewasa di dalam Tuhan, tumbuh secara rohani, menjadi anak Tuhan yang cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, tidak kompromi sama dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara buat setiap anak-anakmu di Little Warrior, untuk bungkus kami semua dengan kuasa daramu, kami gak ada yang main handphone, kami gak ada yang sambil tiduran, tapi kami fokus dengerin firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan buat Tuhan yang siap dengerin firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Yeay, seneng banget ya adik-adik, Kak Bella rasain loh, senengnya, suka citanya, kumpul sama temen-temen Little Warrior, walaupun di rumah masing-masing, it's okay kok adik-adik, Kak Bella tuh bersyukur banget loh, jujur, lihat kalian ya masih kecil, udah cinta Tuhan. Sekolah Minggu, dulu Kak Bella juga sama, sama kayak kalian, sama-sama sekolah Minggu dari kecil banget ya, sampai sekarang puji Tuhan, masih setia ikut Tuhan. Nah biar Kak Bella percaya gitu ya, apa yang Kak Bella alami dulu semasa kecil, perjumpan sama Tuhan semasa kecil itu bisa, kalian rasain juga loh adik-adik. Nah kuncinya adalah adik-adik tetap setia ikut Tuhan, muji nyembah Tuhan, setia datang ibadah online ya, jangan bolong-bolong, jangan males-males, terus dengerin firman Tuhan dengan fokus, amin. Yuk kita masuk firman Tuhan, hari ini Kak Bella mau cerita gitu ya, tentang rumah, katakan rumah, amin, rumah. Siapa yang disini tinggal di rumah? Kak Bella, Kak Bella juga tinggal di rumah. Teman-teman semua pasti tinggal di rumah, adik-adik semua tinggal di rumah juga, dan kakak-kakak suami gue juga pasti tinggal di rumah toh. Gak ada kan yang tidurnya di tinggir jalan. Nah adik-adik pasti tinggal di rumah. Teman-teman tau ya rumah itu kuat banget. Kemaren Kak Bella waktu gempa ya, wah kaget ya, barang-barang goyang atau apa. Tapi puji tuh kan rumahnya gak langsung runtuh, karena gempanya bentar ya adik-adik. Rumah itu kuat, rumah yang kuat sama kayak rumahnya adik-adik, rumahnya itu kuat ya. Nah, kali ini gitu ya, rumah itu berbicara tentang dasar teman-teman. Rumah terbuat dari apa sih? Teman-teman boleh jawab. Coba jawab di kolom komen. Rumah terbuat dari apa? Ayo, ada sekolah kan? Belajar kan? Rumah terbuat dari banyak ya, lesmen, bata, nah, lain-lain lah ya. Hal-hal yang kuat dan kokoh, yang tidak terguncangkan. Dan hal itu membuat rumah itu jadi sebuah tempat di mana kita tidur, di mana tempat kita bisa beristirahat, ibadah, ya kan adik-adik di rumah. Nah, hari ini firman Tuhan ada di Matthew 7, 24-27. Adik-adik boleh buka ya, di Alkitab masing-masing. Matthew 7, 24-27. Yang sudah dapat, katakan, oh iya. Kak Bella suka bilang gitu, kalau di teens ya, kalau sudah dapat ketekan ku ya. Biar semangat, adik-adik ya. Matthew 7, ayat 24-27. Kabela pengen kita baca sama-sama. Suara kalian, biar itu didengar sama telurnya kalian. Amin. Kita baca sama-sama ya. Judulnya, Dua Macam Dasar. Oke, firman Tuhan berkata, 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin adik-adik. Amin ya. Nah firman Tuhan ini ada dua, katakan dua. Dua, ya tapi bukan ini ya, minisan ya adik-adik. Dua, dua perbedaan. Yang pertama itu rumah yang kuat, katakan rumah yang kuat. Rumah yang kuat. Yang kedua itu adalah rumah yang muda, roboh, katakan roboh. Roboh. Nah adik-adik pengen gak tinggal di rumah yang roboh? Enggak ya. Nanti hujan dikit, runtuh lagi, lagi enak-enak bobo, ya kan, bobo cantik, ya kan, lagi enak-enak main Instagram, TikTok, atau apapun yang kalian lakukan di rumah, lagi hujan, tiba-tiba hujan, abis itu runtuh. Enggak enak ya adik-adik? Enak. Nah makanya, jadi maunya tinggal di rumah yang kuat. Amin adik-adik. Nah apa sih Kak Bella, aku tuh gak ngerti rumah yang kuat, rumah yang roh boah, apa sih Kak? Nah rumah ini berbicara tentang dasar teman-teman. Dasar. Aduh apalagi sih itu dasar? Nah Kak Bella mau cerita. Adik-adik rajin dengerin firman, amin. Amin. Adik-adik rajin menyembah Tuhan, amin. Amin. Adik-adik rajin ketemu sama Tuhan di rumah, saat tedung, amin. Amin adik-adik ya. Nah adik-adik itu semua adalah dasar hidup kita. Ketika kalian menyembah Tuhan, ketika kalian baca Alkitab, itu ada sesuatu nilai yang masuk di kehidupan kita. Dan itu jadi dasar yang kuat. Contohnya misalnya gini, firman Tuhan bilang gini, jangan iri. Terus kalian baca nih, oh iya jangan iri. Habis itu misalnya di sekolah, kalian ketemu teman kalian yang mungkin nilainya bagus. Ada dong perasaan pengen, ih kok nilai dia bagus sih daripada aku. Misalnya gitu ya. Terus habis itu kalian tahu nih, kemarin kalian abis baca firman. Terus firman Tuhan bilang gini, jangan iri. Terus kalian langsung ingat, oh iya Tuhan, kan gak boleh iri. Nah, misalnya yang kedua pak, misalnya jangan bohong. Tuhan bilang gini di Alkitab, jangan bohong ya, jangan suka berbohong. Habis itu, Mami tanya sama kalian, Mami papi tanya. Misalnya, eh kamu besok ada ujian gak? Kok main HP terus sih? Habis itu kalian, pengen jawab nih, ih Mami ini bambal banget sih, aku tuh udah belajar tau, tapi belajarnya belum maksimal. Terus kalian pengen bohong nih, pengen bilang, iya aku tuh udah belajar loh, aku tuh udah ini loh, aku tuh udah itu, dan sebagainya. Tapi abis itu kalian ingat, oh iya, aku kemarin baca Alkitab, oh iya, Tuhan tuh ngomong loh sama aku, kalau jangan bohong. Akhirnya, kalian bilang ke Mami papi, oh iya, Mami, oh iya pi, oke aku siap belajar. Nah, itu semua nilai-nilai yang kalian baca, ya kan makanya ada lainnya ya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Abis itu apa lagi? Ku buka Alkitab, lalu ku baca, ya kan? Serik, 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 serik. Firman Tuhan ada di lengkapku, ada di hidupku, ya kan? Amin amin, amin adik-adik. Nah, Firman Tuhan, puji rumahnya Mbani itu jadi dasar, untuk jadikan kita pribadi yang kuat. Seperti rumah yang tadi, rumah yang kuat itu dibangun dari sebuah hal yang kuat, itu tadi contohnya batu ya. Coba di sini, ada gak yang punya batu lembek? Adakah tiruannya squishy? Oh, bukan ya adik-adik, bukan itu. Maksud Kak Bella, batu sungguhan. Kalian kalau misalnya ditimpuk batu aja, udah sakit ya, karena keras banget, karena kuat banget. Nah, biarlah kita semua seperti itu. Punya dasar yang kuat, sehingga kita jadi rumah yang kuat. Kita ingin rumah-rumah yang kuat. Jadi kalau ditanya, di mana rumahmu? Ya rumahku adalah firman Tuhan, rumahku adalah Tuhan, rumahku adalah hadirat Tuhan. Aku tinggal di dalamnya, sehingga aku jadi pribadi yang kuat. Bukan tinggal di rumah yang robo, bukan tinggal di rumah yang gampang hancur, ya bukan itu. Nah, tadi Cici Kak Bella udah bilang tuh ya, rumah yang kuat tuh seperti apa. Nah, yang kedua, rumah yang gampang robo tuh yang gimana? Yang gampang bohong, lawannya aja dik-adik. Yang gampang iri, udah tau firman, udah sering ikut sekolah minggu, udah sering baca alkitab saat tedung, tapi gak mau melakukan firman. Jadi, gampang bohong, gampang marah, gampang iri, gampang kecewa. Nah, itu adalah rumah yang robo. Pribadi yang gampang robo, pribadi yang gampang hancur adik-adik. Nah, adik-adik pilih mana? Mau jadi yang kuat, atau jadi yang robo? Dua-duanya ini punya dampak loh, adik-adik punya akibatnya. Kalau kamu jadi rumah yang kuat, jadi pribadi yang kuat, kamu pasti akan dipakai luar biasa sama Tuhan. Dipakai apa sih Ci? Dipakai apa sih Kak? Pasti sekolahmu berhasil di dalam Tuhan. Mama papamu diberkati. Kamu jadi anak yang cinta Tuhan, melayani Tuhan. Nah, abis itu yang kedua apa? Yang kedua itu, rumah yang robo. Kalau kamu gak hidupi sembuh-sembuh firman, bolong-bolong sekolah minggu, aduh manas lah online, gak ketemu teman-temanku soalnya, aduh manas lah, waduh banyak alasannya adik-adik. Kamu jadi pribadi yang gampang loyo, gak punya semangat hidup, lemes-lemesan gitu ya. Udahlah hidupku gini aja, dapet nilai empat, pasrah, oh yowes pasrah aja gitu. Wah gak bisa adik-adik, jangan kayak gitu ya adik-adik. Karena Tuhan ciptakan kamu sempurna dan indah. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Jadi jangan jadi anak yang loyo, jangan jadi rumah yang robo. Jadilah kuat. Katakan kuat. Bilang gini, pegang dadanya masing-masing, bilang gini, aku mau jadi, mau jadi rumah yang kuat. Rumah yang kuat. Jadi, jadi pribadi yang kuat. Amin adik-adik. Amin ya. Jadi kalau ditanya, dimana rumahmu? Rumahku adalah hadirat Tuhan, tinggal bersama Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, baca firman, jadi pribadi yang kuat, jadi rumah yang kuat. Nah, kasih Kak Bella waktu 5 menit untuk cerita. dulu Kak Bella seusia kalian itu suka banget sekolah minggu. Happy banget, enjoy banget sekolah minggu. Terus Kak Bella itu rajin ikut sekolah minggu. Ya, dateng, muji nyembah Tuhan, nari, nyanyi, gitu ya. Seusia kalian adik-adik. Nah, Kak Bella lakukan itu, gitu ya. Walaupun dulu gak ngerti. Kenapa Kak Bella dateng? Karena disuruh Papa Mama ya. Karena Papa Mama Kak Bella rajin gerejanya, jadi, ayo kamu sekolah minggu, gitu ya. Jadi Kak Bella rajin aja dateng, walaupun gak ngerti. Nah, singkat cerita, sampai selusia sekarang, Kak Bella udah bertumbuh remaja, masih muda, gitu ya. Kak Bella tuh, inget-inget lagi masa dulu. Wah, puji Tuhan ya. Kak Bella dulu itu, pas masih kecil, sekolah minggu. Kak Bella juga muji nyembah Tuhan. Nah, terus Kak Bella itu, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi, kayak ada sebuah hal, dampak yang besar dalam hidup Kak Bella. Nah, sehingga, membuat Kak Bella bisa, berbicara di depan teman-teman. Nah, Kak Bella mau kasih tau nih, gak ada ruginya kalian dateng ibadah. Gak ada ruginya kalian dateng sama Tuhan. Gak ada ruginya kalian berdoa loh, tiap malam. Papi, Mami, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati usahanya. Gak ada ruginya, teman-teman. Gak ada ruginya kalian setia dateng ibadah secara online. Walaupun online, it's okay kok teman-teman. Pasti aku percaya Tuhan hadir di rumah masing-masing ya. Gak ada ruginya juga, taat sama pemimpin di sekolah minggu. Taat sama kakak-kakak sekolah minggunya. Misalnya kakak-kakak sekolah minggu bilang gini, ayo dateng sekolah minggu, datanglah adik-adik. Seperti Kak Bella dulu, masih kecil. Masih kecil, datang aja gitu ya. Disuruh baca Alkitab, baca Alkitab aja gitu. Sampai sekarang ini, puji Tuhan, Tuhan berkati hidup Kak Bella. Kak Bella bisa lulus, serjana dengan nilai terbaik. Itu sebuah konstaksian yang kuat dalam hidup Kak Bella. Dulu Kak Bella sulit banget loh. Mau kuliah, gak punya dana. Kak Bella juga bukan orang kaya, bukan orang yang punya banyak harta dan sebagainya saat itu. Tapi Tuhan tolong Kak Bella, Tuhan kasih uang yang terbaik untuk Kak Bella sekolah. Sampai lulus, itu Kak Bella skripsi dan sebagainya gitu ya. Gak ada yang sulit. Tuhan permudah. Sampai Kak Bella lulus tanpa revisi, tanpa perbaikan adik-adik. Itu buat Kak Bella mustahil gitu ya. Tapi Tuhan berkati. Itu karena apa? Karena Kak Bella tahu, rumah Kak Bella adalah di dalam Tuhan. Kak Bella mau lakukan apa yang ada di rumah Tuhan. Menyembah Tuhan, berdoa, baca Alkitab, mengayani Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, mencintai Tuhan. Lebih dari apapun. Oke, itu aja firman Tuhan. Hari ini semoga adik-adik nangkep ya. Artinya, minimnya, dan adik-adik jadi semangat nih. Dengar cerita ini, adik-adik jadi termotivasi untuk kayak, ah, aku mau setia lagi sama Tuhan. Aku mau tinggal di dalam rumah Tuhan. Amin adik-adik. Oke, itu aja firman Tuhan. Yuk kita bersatu dalam doa ya. Bapak yang baik, terima kasih kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Biar sungguh Tuhan berbicara secara spesifik buat setiap anak-anakmu. Kami percaya roh kudus pasti menyederhanakan setiap kata demi kata. Sehingga anak-anak ini punya sebuah semangat yang baru. Untuk mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Untuk mereka tinggal di rumah Tuhan. Bukan rumah yang lain, bukan hal-hal yang fanah, hal-hal yang duniawi, tapi mereka tinggal di dalam Tuhan. Sebab mereka jadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firmanmu hari ini. Matraikan biar apa yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan buat Tuhan. Halia amin. God bless you. Terima kasih telah menonton!